Saudara sahabat Indonesia malam kami awali dari hasil akhir laga final Piala Gubernur Jawa Timur antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Kalah jumlah pemain, Persija Jakarta tak mampu berbuat banyak melawan Persebaya di Stadion Glora Delta Sidoarjo. Skuad Persebaya Surabaya menang telak 4-1 atas Persija Jakarta di final Piala Gubernur Jawa Timur di Sidoarjo, Jawa Timur. Atas kemenangan ini Persebaya dua kali mencatatkan diri sebagai juara Piala Gubernur sejak 2005 silam. Sementara bagi Persija, kekalahan kali ini mematahkan tekad macan kemayoran meredam sejarah kemenangan klub lokal Jawa Timur. Informasi terakhir dari Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Sinta Maulidia. Sinta situasi terakhir terkait dengan usai laga Persebaya, Persija. Di Sidoarjo. Ya Aiman dan juga saudara laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 berakhir dengan skor 4-1 untuk Persebaya melawan Persija Jakarta di Glora Delta Sidoarjo. Tadi sekitar pukul setengah 6 petang waktu Indonesia Barat ini laga final berakhir dan memang untuk situasi saat ini atau kurang lebih sekitar setengah jam begitu setelah laga final berakhir memang situasinya ini sudah kondusif, kemudian aman dan juga tertib. Karena memang untuk laga final kali ini baik itu sebelum tadi laga final berlangsung maupun laga final ini berakhir, situasi dan juga kondisi begitu di Glora Delta Sidoarjo ini berlangsung secara aman, tertib dan juga kondusif. Tadi para supporter juga keluar dari stadion, mereka keluar dengan tertib. Karena juga dari pihak kepolisian atau keamanan ini juga sudah mengupayakan bahkan tadi ada tiga tahap pemeriksaan begitu sebelum supporter masuk ke dalam stadion dan memang tadi ada beberapa ditemukan seperti korek api yang kemudian disita oleh pihak kepolisian karena benda tersebut dilarang seperti senjata tajam, kemudian korek api, kemudian sabuk ini dilarang untuk dibawa ke dalam stadion. Sehingga memang pihak kepolisian juga tadi menjamin bahwa laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 ini berlangsung dengan kondusif dan juga tertib. Dan kami juga sendiri melihat sendiri tadi atau kami pantau bahwa memang untuk laga final kali ini berlangsung dengan tertib baik itu saat laga final berlangsung maupun berakhir. Sekitar pukul setengah enam sore waktu Indonesia Barat setelah laga final ini selesai 30 menit kemudian pemain dari Opersija Jakarta tadi meninggalkan Gloradilitas Sidoarjo lebih dahulu dengan menggunakan tiga mobil taktis milik Brimob kemudian satu mobil watercannon dan juga pengawalan ketat dari pihak kepolisian yang kemudian mereka menuju ke tempat istirahat atau tempat mereka istirahat tepatnya di Surabaya. Kemudian 30 menit berselang pemain Persebaya begitu tadi juga keluar dari Gloradilitas Sidoarjo atau meninggalkan Gloradilitas Sidoarjo dengan menggunakan bus dan juga pengawalan ketat yang sama begitu oleh pihak kepolisian menuju ke tempat istirahat mereka di Surabaya. Kemudian diikuti begitu oleh para supporter Persebaya atau bonek mania mereka menggelar konvoy dari Surabaya menuju ke Sidoarjo. Sehingga ini mengapa kemudian dari pihak kepolisian masih menyiagakan ribuan personil tepatnya ada 9.000 personil yang saat ini juga masih berjaga-jaga di sejumlah titik terutama di titik-titik yang dilewati oleh para bonek mania untuk menggelar konvoy kemenangan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya. Tadi dari pihak kepolisian juga mengatakan begitu tepatnya Kapolresta Sidoarjo sebagai koordinator dari pengamanan laga final Piala Gubernur Jawa Timur 2020 bahwa ia mengapresiasi begitu karena laga final di Sidoarjo atau yang berlangsung di Sidoarjo ini berlangsung dengan kondusif dan juga tertip dan kekhawatiran kericuhan seperti yang terjadi di Bliter saat semifinal kemarin Arema melawan Persebaya tidak terjadi di Gloradualitas Sidoarjo atau saat laga final ini berlangsung pada sore hari tadi begitu Aiman. Sinta tentu kita bersyukur bahwa saya melihat kondisi yang kemudian tadi Anda sampaikan lewat visual dan juga saya melihat di belakang Anda ini semuanya aman kemudian tertip. Bisakah kemudian Anda menceritakan terkait dengan kondisi situasi yang ada di Stadion Delta Sidoarjo saat ini? Ya untuk di Stadion Delta Sidoarjo, tepatnya di dalam Stadion memang tadi setengah jam setelah laga berakhir dari pihak panitia pelaksanaan dan juga pihak kepolisian langsung mematikan lampu di dalam Stadion dengan tujuan agar para supporter ini mereka segera pulang ke rumah masing-masing dengan tertip begitu setelah lampu dimatikan memang semua supporter ini kemudian keluar dari Stadion Gloradualitas Sidoarjo dan ternyata mereka menggelar konvoy kemenangan begitu mengingat bahwa sesuai dengan himbauan dari Kapolda Jawa Timur bahwa yang boleh untuk melihat secara langsung dari laga final ini adalah supporter Persebaya atau Monek Mania demi alasan keselamatan sehingga memang untuk supporter dari Persija Jakarta yang di Dejek tadi tidak bisa atau tidak ada begitu di Gloradualitas Sidoarjo karena juga mereka dilarang begitu untuk melihat secara langsung di Gloradualitas Sidoarjo dengan alasan keamanan mengapa kemudian tadi sebanyak 26 ribu tiket lulus terjual semuanya ini memang adalah bonek mania sehingga tadi tampak begitu di Stadion Gloradualitas Sidoarjo lautan hijau begitu karena tadi para bonek mania menggunakan selagam hijau begitu dan mereka menyanyikan dial-dial kemenangan karena telah berhasil mengalahkan Persija dengan skor 4-1 begitu Aiman iya tentu kan masih ada sejumlah supporter dari Persija Jakarta yang mungkin sampai saat ini menginap disana apakah Anda melihat ada pengamanan khusus atau pengamanan yang ditambahkan termasuk juga para pemain yang mungkin masih beristirahat di salah satu lokasi di Jawa Timur ya Aiman berbicara mengenai supporter dari Persija tadi pihak kepolisinya juga mengatakan bahwa menyusul dari himbawan Kapolda Jawa Timur memang ini dilakukan sweeping bahkan sejak tadi pagi tepatnya di Tepungan Bungur Asih kemudian juga di sejumlah titik atau ring gerbang masuk ke Kabupaten Sidoarjo seperti di Waru kemudian juga di Porong dan juga di Krian ini dengan tujuan agar memang tidak ada supporter Persija Jakarta yang masuk ke area Kabupaten Sidoarjo karena juga dengan alasan keselamatan begitu agar tidak mengantisipasi agar tidak ada kericuhan atau gesekan lain sebagainya sehingga dari pihak kepolisian tadi mengatakan memang memastikan sejauh ini belum ada pendukung atau supporter dari Persija Jakarta atau gejek yang ada di Kabupaten Sidoarjo sementara untuk pemain sendiri memang ini masih beristirahat tepatnya di Surabaya sehingga mengapa kemudian pihak kepolisian juga masih menyiagakan sejumlah personel di sejumlah titik salah satunya juga tempat menginap dari Persija Jakarta dan juga Persibaya di Surabaya begitu Aiman Satu pertanyaan terakhir terkait dengan laga ini apa yang kemudian akan dilakukan selepas kemenangan Persibaya ini akankah kemudian ini karena kita tahu ini adalah final akankah ada konvoy misalnya di Surabaya dan sekitarnya terkait kemenangan ini Aiman terkait dengan apa yang akan dilakukan tepatnya oleh para pendukung dari Persibaya yang di Bonek Mania tadi seperti yang saya sampaikan bahwa memang mereka langsung begitu langsung menggelar konvoy kemenangan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya untuk apakah akan ada tasakuran dan lain sebagainya karena esok memang belum ada informasi resmi yang kami dapatkan dari pihak Persibaya atau pemerintah kota Surabaya namun yang jelas tadi oleh kota Surabaya terdiri semua hari ini mengapresiasi begitu prestasi yang tadi diraih begitu oleh Persibaya dengan mengelakam si jam 41 Aiman Baik terima kasih Sinta Maulidia melaporkan langsung dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo Jawa Timur terkait dengan laga final Piala Gubernur Jawa Timur antara Persija dan Persibaya dimana Persija memiliki poin satu sementara Persibaya menang telak dengan poin empat